Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini diperlukan kesempatan untuk bersama kembali di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan nilai-nilai yang luar biasa. Ramadan sebuah ibadah yang dalam definisinya, sebuah ibadah yang dalam bentuk menahan diri dari sesuatu tertentu dengan jalan tertentu. Artinya menahan dari sesuatu yang batal puasa, mulai terbitnya Fajar Satyak sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Itu definisinya secara syari. Tapi yang akan kita bahas di sini bagaimana aplikasi nilai Ramadan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik sukses dalam kehidupan dunia dan sukses dalam kehidupan akhirat. Mari kita gali bersama tentang Ramadan ini, nilainya apa saja yang terkandung di situ, berdasarkan dawah para ulama, dawah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasannya puasa merupakan rubu'ul iman. Puasa adalah seperempat daripada iman. Sebagai mana landasan daripada dawah kanji Nabi, Asawm Nisfus Sober. Wasobr Nisul Ima. Jadi, gabungan dari dua redak sehat di sini membuktikan kalau iman, Asawm adalah seperempat daripada iman. Tapi yang lebih akan kami tegankan di sini, yang pertama adalah, puasa itu adalah nilai yang pertama adalah nilai ketauhitan, nilai penyandaran segala hal kepada Allah SWT. Kita tahu puasa adalah ibadah yang sangat-sangat beda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, sebagaimana sholat, itu adalah sesuatu yang nampak. Sodak, hajakat juga nampak. Zahadat juga nampak dengan adanya ujabat. Kemudian, misal haji, secara fisiknya gerakannya juga nampak. Sehingga, dalam hal ini, puasa adalah betul-betul kesadaran seorang hamba. Yakinan seorang hamba atas kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. sebab Jadi puasa itu adalah mencegah. Yang secara datihnya, bentuknya puasa itu sangat rahasia, tidak kelihatan, dan tidak ada nampak sebuah amal yang menunjukkan kalau dia puasa. Tidak ada. Maksud saya, coba dibandingkan dengan sholat. Sholat itu jelas ada gerakan. Sodak, jelas ada yang diberikan, ada yang memberi, dan juga ada yang menerima. Bentuk barangnya, sodak ada. Terus, kalau haji, jelas. Sementara puasa, tidak. Diam, bergerak, tidak bisa dijadikan ukuran dia puasa atau tidak. Sebab puasa telah menahan. Dan penahanan ini otomatis hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul mereka meyakini keberadaan Allah dan menyandarkan keberadaan amalnya adalah kepada Allah SWT. Artinya, nilai yang pertama yang akan kami aturkan tentang puasa adalah kesadaran, penyandaran terhadap segala bentuk perbuatan kepada Allah SWT. Atau dalam bahasa kita ya. Kenapa ini? Tolak ukurnya adalah menyandarkan amal kepada Allah SWT. Jadi, tanda santau khid. Itu yang pertama. Artinya, kalau seseorang dalam beramal seharian, dalam berhidupan sehari-hari, tolak ukurnya itu adalah malu kepada Allah. Karena melasa selalu-selalu dilihat Allah SWT. Malu kepada Allah karena merasa hidungan Allah SWT. Maka dalam konsep ini penting bagi kita lakukan dalam setiap kehidupan. Karena apa? Konsep merasa selalu dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah ini, akan menjadikan kita untuk selalu berbuat positif, selalu berbuat yang tidak melanggar aturan Allah SWT. Jadi, nilai yang pertama yang bisa kita pedek dari puasa adalah, kita menyadari keberadaan Allah dan pengawasan Allah. Jadi, merasa selalu dalam pengawasan Allah. Terus, nilai yang kedua adalah, otomatis ketika seorang merasa dalam pengawasan Allah, berarti orang itu akan berbuat jujur. Jadi, sifat kejujuran ini penting dalam kehidupan kita, karena setiap orang ketika dia itu akan berbuat jujur. Maka dalam konsep ini, dalam berbagai hal yang kita lakukan, kalau dengan standar jujur, baik itu bisnis, baik itu dalam bermamalah sosial, baik berkomunikasi dengan masyarakat, sifat jujur ini sangat mutlak diperlukan, karena ini merupakan tonggak di mana orang itu akan mempercayai kita. Dan akibat kepercayaan itu akan menemukan tren positif yang berbalik kepada diri kita. Sehingga konsep jujur ini haruslah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, bisa menjadi tempat menaruh harapan dari orang lain. Dalam konteks ibadah, kita jelas orang jujur, anda akan merupakan turunan sifat daripada Rasul yang harus kita lakukan, dan kalau jujur merupakan tuntutan dari ajaran agama. Dan aplikasi sifat jujur ini, betul-betul dalam Ramadan, dicamkan untuk dipraktekan. Karena kejujuran inilah yang mengawal kita, untuk dimanapun dan kapanpun, akan selalu mendami kita dalam berpuasa. Kalau kita tidak jujur, kita bisa saja makan di dalam kamar, atau misalnya pergi ke warung yang jauh, kemudian kita makan. Orang di sekitar kita kan tidak tahu. Tapi kita tidak mau karena apa? Kita merasa kejujuran di hadapan orang itu lebih penting dan lebih berharga daripada kebohongan di depan manusia. Terus, aplikasi nilai yang ketiga adalah sifat sabar. Tadi sudah dikemukakan, kita tahu orang berpuasa itu dilatih sabar. Di mana kesabaran itu menjadi bentuk latihan khusus. Bentuk latihan khusus dari Allah buat kita sabar menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, baik itu secara lohir, atau misalkan bersabar dari sifat-sifat buruk yang nanti akan membatalkan pahala puasa. Kesabaran ini oleh Allah dilatih secara khusus di dalam bulan Ramadan. Kita mengalami pendidikan dan pelatihan di bulan Ramadan dengan sifat sabar ini. Harapannya apakah ketika sabar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Maka kita akan lebih jeli, lebih detail, lebih berhati-hati, walaupun dalam batas yang wajar, jangan berlebihan, berhati-hati. Sabar ini akan mendorong kita untuk lebih teliti dalam berbuat dan bertindak, sehingga dalam hal apapun, kalau kita punya sifat sabar ini, dalam konsep bermuamalah di ranah bisnis atau dalam ranah, anaponiku, pergaulan, maka sifat sabar ini sangat mendukung kita untuk tidak berbuat sembrono, tidak berbuat rusak-rusu yang biasanya kalau orang cenderung tidak sabar ini akan mengakibatkan kerugian ataupun penyesalan. Sementara sabar disertai dengan anaponiku tadi, kejujuran dan juga dengan kecerdasan, itu sangat membantu untuk menganalisa sebuah permasalahan, sehingga menimbulkan sebuah hasil atau upaya yang lebih bagus. Kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, sabar itu akan melatih kita untuk melihat segala sesuatu berasal dari Allah SWT, yang akibatnya kita cenderung akan mengantar kita kepada orang yang bersyukur. Dan ini syukur adalah sesuatu yang luar biasa. Seorang yang kita mendengar, barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar dengan ujianku, carilah Tuhan selain aku, dan keluar dari bumiku dan langitku. ini sebuah sindiran yang keras dari Allah SWT kepada orang-orang yang tidak ridho dan tidak sabar atas cobaan dari Allah SWT. Konsep yang ketiga, jadi sabar sabar atas segala hal yang kita kita lampu atau kita kita lalui atau kesudahan kita kita alam. Kemudian konsep yang keempat itu adalah konsep kepedulian sosial atau konsep termahawan, konsep empati, peduli kepada orang lain. Jadi nilai yang keempat kita dipuasa ini di asal oleh Allah SWT untuk peduli kepada orang lain dengan kita merasakan empati, empati, sesuatu yang mungkin biasa di sekolah orang lain. Terbukti kita di bulan Ramadan ini merasakan betapa kita ini menjadi orang yang mudah dermawan. Kita melihat di masjid-masjid, dilihat di lingkungan kita, orang itu dengan mudahnya, dengan entengnya, dengan ringannya, dengan hati yang begitu senang, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk takjil, untuk misalnya membantu kepentingan orang lain yang biasanya di luar bulan Ramadan itu sangat sulit atau mungkin agak berat. Ini sesuatu yang luar biasa. maka ketika orang niliku punya kepedulian sosial, punya sifat ingin berbagi, punya sifat ingin membantu orang lain, maka ini justru secara ekonomi itu akan berbalik memberikan kemudahan-kemudahan bagi yang melakukannya. Contoh di masyarakat, misalnya dengan sebagai seorang yang dermawan, maka kemudahan-kemudahan itu akan jenengan peroleh. Dalam artian, orang akan simpati pada jenengan, orang akan menggerakai panjengan, orang akan mudah berkomunikasi dengan panjengan. Sebaliknya, kalau kita menggunakan sifat yang egois, maka orang tentu akan menjauh dengan kita. Maka dengan nilai aplikasi nilai sifat kepedulian atau dermawan kepada sesuatu hal, ini akan mendorong kita untuk meraih kesuksesan, baik kesuksesan di dunia atau di akhirat. Jelas kalau kesuksesan di dunia, jangan bisa merasakan, kata orang Jawa, pager, nampuniku, mangkok, luweh, bahkoh, dinimbang pager tembok. Orang bersedekah itu tidak loka, malah kebak. Orang yang bersedekah, itu gambaran daripada orang yang punya kepedulian. Kalau kita dalamkan, kita bicara lebih luas, pedulian terhadap agama ini, kepedulian terhadap lingkungan kita ini, kepedulian terhadap bangsa ini, sangat penting untuk kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Bisa ulangi lagi, kesimpulannya, nilai-nilai puasa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan untuk meraih kehidupan yang sukses bagi kehidupan dunia dan akhirat, yang pertama adalah selalu menyandarkan segala hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam hal ketika mau berbuat, sedang berbuat, ataupun setelah berbuat. Dalam bahasa tasawufnya adalah minallah, alallah, dan ilallah atau bilah. Itu. Yang kedua adalah aplikasi nilai kejujuran. Kejujuran mari kita terapkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan beragama, berkomunikasi dengan teman, lingkungan, insya Allah, kejujuran ini kita yakin sebagai sesuatu yang sangat membantu kita untuk meraih kesuksesan. Karena dengan kejujuran, orang akan meraih kepercayaan kita dan kita pun juga akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah nilai kesabaran. Dengan nilai kesabaran yang dilatih kita di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan poin-poin yang luar biasa. Salah satunya akan mendapatkan sebuah nilai apa? Kematangan dalam mengerjakan sesuatu, kita akan mendapatkan ungkapan rasa syukur dalam diri kita yang luar biasa. Ketika kita sabar, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan rasa syukur dalam diri kita karena kita bisa berpikir panjang, akhirnya menemukan segala sesuatu itu bisa kita syukuri. Terus yang terakhir adalah kepedulian. Sifat kepedulian yang dilatih oleh Allah di bulan Ramadan ini, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan, akan mengantarkan kita pada kesuksesan dunia dan kesuksesan akhir. karena kepedulian itu kalau dilihat dari kehidupan akhirat, itu justru akan mengangkat kita, mengantarkan kita pada derajat yang semakin tinggi. Sementara kalau kepedulian itu diaplikasikan dalam kehidupan di dunia, maka kepedulian itu akan menjadi kita semakin banyak persaudaraan, semakin banyak teman, semakin banyak mendapatkan imbal balik yang luar biasa, yang nanti justru juga akan kita rasakan manfaatnya pada anak turun kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga di bulan Ramadan ini, kita menjalani pendidikan dan pelatihan dari Allah ini betul-betul bisa mengambil nilai-nilai tersebut, kemudian kita keluar dari Ramadan, nilai-nilai tersebut, setelah kita dapatkan, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.